keempatan kenapa yang dari Perwojo yang gak jauh kok gak di Perwojo aja kok gak di Monosobo aja yang Monosobo nah karena teman ada di Gada, sehingga kita ingin memastikan bahwa daerah-daerah khususnya yang ada di Gada yang ada di Gada ini betul-betul 27 Juni calon yang kita usung bener-bener kita berdoa dan berdoa nanti kita 15.30 lah kita bisa mendengar kita berdoa itu hari nah ini paksa buku dari yang kedua tentunya Dewan Pimpinan Milayar juga ingin mendengarkan ingin mendapatkan masukan dari japan-japan terkait dengan pilih karena gawe kita setelah pil kemudian 4 Juli sampai 17 Juli ini masing-masing kita masing-masing Dewan Pimpinan di tingkatannya harus mendaftarkan bakal calon anggota legislatif di KPU oleh karena itu monggo kami persilahkan kepada Bapak Ketua DPU untuk memberikan pengarahan ini kita berwaktu juga untuk melakukan yang terhormat yang terhormat yang terhormat para pimpinan milayah hadir pada kesempatan kali ini ini mas kecet ini temanku salah satu wangga Ketua Mbak Nala terdiri mana ini salah satu wangga Ketua dari Purworejo kemudian Pak Yahya ini ini sudah di provinsi kemudian ada Pak Mure Maglang ada yang lain Mas Wajar dan banyak ini tadi mereka yang tadi saya sampaikan ini yang terhormat Ketua Kabang Manggung Bapak Jor kemudian Pak Onosopo yang dalam perjalanan beserta jajaran pengurus dan semuanya bahwa kami ingin memastikan ini tadi disampaikan oleh saudara dari cat satu aku bahwa Gai Menjar yang asing semakin mantap ini tadi saya ngobrol-ngobrol dapat informasi begitu semakin mantap marah survei terakhir itu sampai hampir menyentuh 69 68 69 yang terakhir yang tinggi sekali dan berada dari survei ini sampai pada hari dan dan ini akan berdampak positif pada B3 dipilang karena akan datang jadi dampaknya begitu dan kita tahu kami informasikan bahwa dari dua survei satu indikator yang satu dari carta cirrus ya itu B3 di Jawa Tengah untuk pemilu kalau dilaksanakan sekarang pemilu legislatif itu rekening ketiga jadi satu BDI masih sangat tinggi kemudian PKB kedua ketiga kita dan kita ada potensi untuk mencari PKB kalau 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 ya Pil Gub menang Pilkada menang indikasi kita untuk nyari PKB itu eh nyari PKB kita untuk nyari PKB peluang besar tempat tangan kemudian perkaitan juga kami ingin memantapkan ingin mengetahui secara pasti kaitannya dengan persiapan di Temanggung khususnya ini Mas Hadid yang kita usung ternyata dengan inkarben hasil survei sudah lebih tinggi kita nah ini kita ingin terus menjaga yang dari Temanggung sampor-pore ayo sampor-pore menang ke Mas Hadid yakinlah sebagaimana kita di Jawa Tengah untuk menang kecetensi efek ekor jas menurut bahasa kampus itu util efek itu pasti akan mengenal pasti nah kalau bahasa Mas Yusi itu berkah berkai kemenang bubaten sini akan berkai di Jawa Tengah dan khususnya temanku itu pasti ini sudah terbukti hasil survei Pak bukan hasil mimpi hasil survei padahal sementara ini P3 dari hasil 2014 pemilu kita itu ranking ke-7 dari 8 partai kita itu hanya di atas PAN gitu meskipun secara suara kita di atas PKS tetapi kursinya AKPKS PKS ini Jawa Tengah kursinya AKPKS suaranya AKP3 karena kita itu tidak tidak senebar itu saja nah ini pun akan menjadi masukan bagi ketua-ketua cabang untuk punya caranya suara itu karena yang kita kejar itu kursi bukan suara yang kita kejar itu kursi akan ada workshop tersendiri setelah lebaran nanti untuk berkaitan dengan cara membagi kursi itu tadi ini hadir mana walaupun sobo ayo masuk 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 ya nah seterusnya berkaitan dengan ini tadi berkaitan yang berkaitan dengan efek pilat pilat bapak ibu semua diwajibkan bagi pengurus harian termasuk ketua PHC wajibnya loh wajibnya loh ini nanti instruksi kalau pengurus harian cabang pasti kecuali ada satu dua hal yang memang tidak bisa di sini 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 depan udik mana udik sini 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 mas depan depan sini sama sini sama sini ya ya mas sudah salah banyak nanti aja sini sini jadi ini dihadiri oleh ibu rumah itu diminta pesertanya lebih banyak kemudian yang dari Wonosobo ada berapa orang Wonosobo 25 ketua dimana ketua ada oh iya iya kemudian kurur Jawa ini ada berapa 20 25 sama 20 25 25 25 20 tambah ada ada ini sebagai sebagai bentuk dan menjawab kami melakukan pendidikan politik maka judulnya ini ya ini pendidikan politik dari bantuan keuangan yang kami terima dari pemerintah ya ini benar ketujuh betul ini upaya kita dan kita manfaatkan yang tadi saya sebutkan itu untuk pemenangan pelbu pelbu yang selama ini yang sekarang sudah berlangsung hanya di temanku untuk selanjutnya pilok ya tadi saya sampaikan nanti kami akan membuat instruksi ke DPC bahwa semua pengurus cabar harian dan pengurus wilayah harian hukumnya wajib nyalon yang kedua kami memohon Mas Yusi Mbak Handi sama Udi dari Walosobo untuk mengerahkan nama-nama yang barangkali mau dipromosikan ke JPRT Provinsi kami menerima itu monggo Mbak Handi kami menerima masukannya Mbak Handi mau dua nama tiga nama karena prinsip kita kuota calok di satu daping harus penuh sesuai dengan jumlah kursi ini ternyata ada dampaknya semakin banyak calok pasti semakin suara lebih banyak potensi untuk banyak itu lebih besar karena di Gotom Pak Mas Rupan Raseneng Pak Yahya ada nala Raseneng nala Raseneng ada bujadir bisa jadi dan seterusnya dan seterusnya itu harus full hak untuk ikut KMT punya hak menata ikut intervensi calon provinsi Fungsi lagi Apa pendapat dari Allah Itu keluarga ini Kau nyawa Kalau sekarang gak bisa Alhamdulillah Di tempat ini Kita panjangkan Atas selimpahan rahmat Covid dah Sekaligus kita berbicara bersama Di tempat ini Meskipun yang pertama kali kami Menyampaikan permohonan maaf Dengan tempat Dan segala sesuatu yang berbicara baik Karena ternyata Beberapa hari yang lalu Kita puting di tempat ini Tidak bayarkan, ternyata di sebelah juga ada Acara yang bersama Bahkan di satu tempat ini ada beberapa Kegiatan berbicara-bicara Dan di bingung sekalian Sehingga di tempat ini Yang pertama kali Kita laporkan Bukan kita Di internal partai ini Berusaha untuk berjalan secara masing Kita berusaha untuk bisa Men-sosialisasikan Dan alhamdulillah Nampaknya Tidak terlalu sulit Tidak bisa bersama-sama bareng Tapi Di masing-masing komunitasnya Di masing-masing Di internal partainya Sehingga insyaallah kami yakin Di teman Bumpun Untuk Pilbuk Kita yakin bahwa Calon yang kita usung ini menang Kita yakin Tidak terlalu sulit Terima kasih